Selamat malam ya teman-teman Ya selamat malam semuanya teman-teman wartawan Jadi kita hari ini saya mau jelaskan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin Sudah kita sampaikan perdamaian antara Rizky Bilar dan istrinya Lestiani sebagai pelapor dalam perkara ini Dan juga sudah disampaikan juga tadi oleh Kapolres Jakarta Selatan Bahwa hari ini Rizky Bilar ditanggungkan penahanannya Dan kemudian kita juga sudah mengikuti mediasi untuk restoratif justice Ya sudah mengikuti tadi sudah dipertemukan Bilar juga dengan istrinya Lestiani Dan juga seluruh peserta gelar dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan sesuatu keluarga Mereka ingin menyelesaikan cukup sampai disini Mereka sudah saling bermaafan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi Dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat dan hal-hal yang lain di kemudian hari Itu tadi hasil hari ini Dan hari ini Rizky Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali Dan restoratif masih berjalan Dan restoratif justice akan dipenuhi dalam beberapa hari Ya dalam beberapa hari ini karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi Untuk mencapai restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua Karena disini sebenarnya keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Bilar dan juga terhadap Lestiani Dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai Dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi dari permasalahan ini ke depan Ada yang diucapkan Bang Bi? Tidak ada yang mau dikata Sebentar ya Ya baik Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada Trenan Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya Serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga untuk saya Untuk bisa lebih baik lagi ke depannya Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tanggal kami semakin kokop Semakin kuat Tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tuls Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kualisian yang sudah menjelaskan Oke, Bilar menanggapnya tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa Bilar? Bilar? Di boycott? Tidak boleh boleh tampil di TV dan di radio? Oke, saya sampaikan ya Bilar kaget nggak Bilar? Tidak dijawab aja tadi pertanyaannya Tidak boleh tampil di TV dan di boycott dari acara di TV Bilar lagi melakukan sekarang Saya belum tahu, saya belum tahu apakah ada orang-orang tidak Soalnya ada perjanjian tertulis, bagaimana Pak Jirat? Ada perjanjian tertulis tadi dengan kawas-kawas? Sudah, semua sudah selesai berkepetas Secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman Ya, mudah-mudahan kalau tidak menyesal, ya pasti Mudah-mudahan dengan kerja ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar Yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi Dan orangnya, dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak Dan suami bisa selalu bertemu Oke